Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan Hamid Yusron TV gimana teman-teman kabarnya sehat-sehat saja bukan di konten kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mempercepat koneksi internet 4G di HP Android untuk pengujian kali ini yaitu dengan HP Samsung A10s Samsung A10s bagi teman-teman yang punya kesamaan device Samsung A10s yang seperti ini teman-teman HPnya ini bisa digunakan untuk mempercepat koneksi internet dengan melakukan trik yaitu lockband oke teman-teman langsung saja di videonya bagaimana cara kita melakukan lockband di HP Samsung A10 bisa langsung didirikan teman-teman tanpa kita membuka menu opsi developer langsung ke menu dial kemudian kita ketikan langsung dialnya itu dengan kode bintang pagar 0011 teman-teman ya kemudian kita klik pagar sampai muncul seperti itu dan setelah ini teman-teman bisa mengetikkan input key kemudian kita berikan kodenya yaitu Q besar dan 0 4 kali kemudian kita klik OK kita menunggu sampai muncul menu selanjutnya kita sabar menunggu nanti akan langsung muncul menunya teman-teman nah seperti itu yang muncul teman-teman ya kita pilih nomor 2 teman-teman kemudian setting teman-teman dan protokol kemudian kita pilih NAS ngebur kameranya nah kemudian network control kemudian band selection kita pilih sim yang digunakan saya pakai sim 2 nah bila tampilannya seperti ini kita pilih band LTE band preference ya bila tampilannya seperti ini teman-teman itu artinya ini dalam kondisi default default pabrik ya artinya band ini tercentang semua kita klik next pack ya nah ini band-bandnya masih tercentang ya sekarang kita uncheck list saja ini tentangnya nah kemudian kita back kita coba di band band 1 teman-teman ya saya coba di band 1 mempercepat koneksi internet dengan mengunci 1 band kemudian kita klik back dan kita klik yang nomor 6 apply band configuration apply down ini sudah terset di band 1 setelah itu kita coba menguji kecepatan internet di hp samsung a10s ini teman-teman biasa kita gunakan speed test by okla dan ini baru saya download dan kita sedang menyettingnya teman-teman izinkan dan izinkan selanjutnya izinkan sepanjang waktu ok dan continue nah kita tunggu teman-teman ya itu sudah mendapatkan koneksi internet dengan bar sinyal sekitar 3 bar nah sudah terdeteksi PT Telekomunik Indonesia server menado kita klik saja teman-teman untuk menguji kualitas internetnya di jam 19.52 ya itu ya berapa teman-teman mantap jiwa sampai di pingnya 26 dan downloadnya 77 untuk uploadnya di 13 atau 12 mbps teman-teman nah ini teman-teman dan kita tes sekali lagi ya pingnya ini 26 ya bagus sekali kita pakai kartu Telekomsel sekali lagi wow ternyata lebih mantap untuk pengujian kali ini sampai di 90 ya 90 mbps dan uploadnya di 12 mbps oke kita langsung mencoba untuk beralih band teman-teman jadi di hp samsung ini kalau kita sudah mengunci band dan akan beralih ke band kita akan coba beralih ke band band yang tadi nah disini akan teman-teman diminta untuk mengetikkan kodenya kembali kemudian kita klikkan kodenya q besar 0 4 kali dan kita klik ok kita akan langsung menuju ke band 8 ya band 3 ya tadi band 1 kita tunggu sampai muncul klik setting protokol NAS dan network control band selection sim 2 nomor 3 kemudian kita pilih coba band 3 oke dan kita klik back kemudian nomor 6 apply down nah setelah itu kita gunakan lagi speed test untuk mengecek kecepatan internet di band 3 atau band 1800 oke kita tunggu teman-teman sampai nah itu teman-teman ya jadi di band 3 itu untuk kualitas downloadnya lebih kecil jadi kita memilihnya untuk kualitas download itu di yang paling bagus di B1 teman-teman untuk di area saya dan untuk kualitas uploadnya ini lebih mantap sampai di 19 mbps yang tadi itu cuma di sekitaran 12 mbps kita tes sekali lagi teman-teman wow mantap teman-teman ya untuk kualitas downloadnya masih di bawah frekuensi B1 kalau untuk kualitas uploadnya nah hampir sama tapi yang terbaik di band 1 2100 mbps kemungkinan untuk B8 disini juga kualitasnya kurang bagus B8 makanya teman-teman bisa memilih di antara band tadi band 1 band 3 band 8 dan band 40 oke teman-teman demikian semoga video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat bagi teman-teman berikanlah dukungan pada channel ini dengan berikan like komen dan juga subscribe di akhir video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati